Terpaksalah aku batalkan kepulanganku ke Medan. Aku harus mengawasi Roman. Aku tak mau kalau perempuan-perempuan itu bikin anakku jadi tak konsen belajar. Kamu gitu-gituin dulu. Gini ya. Iya. Kaku banget sih. Adik, kakak yakin banget kamu bakal jadi anak yang baik. Soalnya. Ibu mau minta cerai sama bapak. Ibu yakin. Iya. Ibu yakin. Ibu lebih baik kehilangan laki-laki itu daripada ibu harus kehilangan kamu. Kamu anak ibu satu-satunya. Ini makanannya enak banget, ke Uganda ketemu kembaran, kembarannya orangnya ramah. Emang ini makan restoran tapi cita rasa rumah, kata di rumah nih makanannya buatan nyokap gue. Ihh Bobby ngeselin, mana semuanya gue yang bayar lagi, abis deh uang saku gue. Tapi tenang Susan tenang, ini semua demi mendapatkan roman. Bobby. Apa? Bobby, Susan kan udah traktir Bobby ini udah traktir semuanya. Nah, Bobby mau dong ngelakuin permintaan Susan. Please satu aja. Apaan tuh? Hah? Mintaan apaan? Oh, jadi kayak kuis dang dek gue nih. Bobby, Bobby telpon roman dong Bob. Terus, nanti Bobby ajakin roman kesini. Bilang Bobby lagi ya mas Susan, jangan lupa. Kenapa harus roman? Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan loh. Aduh, jangan-jangan si Bobby langsung ngerti maksud gue. Pasti kalau gak ada gue tanpa roman, itu seperti soto babat tanpa mecin. Jadi kurang gurih gitu kan. Saya lo ah. Tapi, kayaknya gak bisa deh roman. Soalnya kan mama sama bapaknya kan lagi di Jakarta. Jadi udah ngumpul sama keluarganya lah. Eh, Bob, tapi coba dulu dong Bob. Siapa tau aja roman bisa. Kan Bobby belum coba. Ayo dong Bob. Coba dulu deh. Coba dulu deh. Bob. Aduh. Bobby kenapa? Biasa, kalau misalnya kita nabung terlalu banyak, tabungannya berbunga. Tapi Bobby mau keluarin bunganya dulu nih. Tabung apaan si Bob? Bobby izin ke belakang lu dah. Bob. Makan surabi bareng Pak Yogi. Nanti Bobby balik lagi. Aduh. Bob. Bobby. Aduh. Pasti lama deh di si Bobby. Gimana lu? Allah akbar. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Beritahu. Altyazı M.K. 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 Pak, emak. Lebih baik kita berangkat sekarang saja. Sebelum jalanan juga macam. Berangkat kemana? Ya ke terminal lah pak. Bukannya bapak sama mama juga sudah jadwalnya pulang hari ini? Bapak tak jadi pulang hari ini. Kenapa tak jadi, Pak? Bapak ingin tinggal satu minggu lagi di sini. Seminggu? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba Bapak berubah pikiran? Iola itu menanti kita di kampung. Kasian dia. Amanlah si Iola itu. Dia akan tinggal sama saudaramu di kampung. Tapi, Pak, Bapak mau ngapain seminggu di sini? Terserah aku, Pak. Mau satu minggu, mau satu bulan. Kenapa memang? Apa aku tak suka Bapak tinggal di sini? Mau kau usir Bapak, ya? Astagfirullahaladzim. Enggaklah, Pak. Ya sudah, kalau Bapak masih mau tinggal di sini, nanti aku bilang sama ibuku harus minta kasur tambahan, ya? Terpaksalah aku batalkan kepulanganku ke Medan. Aku harus mengawasi Roman. Aku tak mau kalau perempuan-perempuan itu bikin anakku jadi tak konsen belajar. Kamu gitu-gituin dulu. Gini ya. Kaku banget sih. Adik, kakak yakin banget kamu bakal jadi anak yang baik. Soalnya mamah ini juga baik. Baik banget malah. Aku nggak sabar di lahir. Ya udah, sekarang kamu cobain dengan anaknya, ya? Oke. Enak, ya? Loh, lagi pada di sini. Kenapa? Bulan? Bulan, ini... Tangan kamu kenapa? Kenapa ini? Nggak apa-apa, Pak. Cuma luka kecil bawah. Luka kecil apa sampai tiga jari kayak begitu? Aduh, lagian kamu sih subuh-subuh pakai masak segala. Kalau perlu apa-apa, tinggal bilang sama Mbak Nah. Beres, kan? Mas, kamu ini kenapa sih? Harusnya kamu itu seneng bulan belajar masak. Ya kan? Kamu tuh nggak usah berlebihan, deh. Tapi pagi ini, bulan itu punya seleksi turnamen voli putri. Lupa kamu. Oh iya, aku hampir lupa. Terus, Pak, gimana? Jadi, ditawarin jadi jurinya? Ya, jadilah. Malah Papa sudah kosongin waktu Papa biar bisa jadi jurinya. Keren, kan? Yaudah, kalau gitu, Papa doain lantas. Semoga aku lulus langsung ini. Ya, kamu jangan sampai nggak lulus dong, sayang. Malu-maluinlah jadi anak Papa kalau nggak lulus. Yaudah, deh, kalau gitu aku siap-siap dulu. Ehm, Mama, you are the best. Thank you. Aku masukin dulu dulu, ya. Ulan benar. You are the best. The best mommy in the world. Hey. Hah? Mau ke mana kau? Aku mau ke sekolah, Pak. Ada seleksi bola voli di situ. Bapak sama Mama Isra saja disini. Bapak ikutlah. Buat apa, Pak? Tak usah lah, Bapak sini saja. Aku bilang ikut. Aku mau lihat cara seleksi tim poli sekolahmu itu. Tunggu ya. Bapak bilang Mama dulu. Bapak lah. Belum kok gue jadi kayak punggipe sih. Tunggu ya, Pak. Ayo, berangkat. Bentar. Siap pak? Siap! Gue seneng banget Ternyata seorang mulandari Bisa masak bergungga Masak mentang loreng Untuk pertama kalinya dalam hidup gue Berarti sekarang Udah 2 masakan yang udah gue bisa Pertama mata bakmi Dan sekarang kita ngoreng Sampe sekolah gue bakalan langsung jadi roman Dan gue bakalan kasih Betul Dia bakal komen apa ya Aduh Gue ada apa lagi Pak 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 Aduh Kau lagi rupanya GORAH Bilal Kau lagi di tempat